Kitab Kejadian Pasal 10 Bangsa-bangsa bertambah dan berserak Inilah sejarah keluarga Sem, Ham, dan Yafet. Mereka adalah anak Nur. Mereka mempunyai anak-anak setelah air bah. Keturunan Yafet Anak Yafet Gomer Magom Madai Yawan Tubal Meseh Dan Tiras Anak Gomer Askenas Rifat Dan Togarma Anak Yawan Elisa Tarsis Kitim Dan Dodanim Semua orang yang tinggal di sekitar Laut Tengah Berasal dari anak-anak Yafet. Mereka tersebar dan pergi ke berbagai negeri menurut bahasa, keluarga, dan bangsanya. Keturunan Ham Anak Ham Kush Misraib Put Dan Kanaan Anak Kush Seba Hawila Sabta Raima Dan Sabteha Anak Raima Seba Dan Dedan Khus 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 juga mempunyai seorang anak bernama Nimrod Yang menjadi orang sangat berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, orang membandingkan orang lain dengan dia dan berkata, Orang itu seperti Nimrod Pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Kerajaan Nimrod tersebar mulai dari Babel, ke Erech, ke Akat, dan terus ke Kalne, di Tanah Sinear. Nimrod juga masuk ke Asyur. Di Asyur, Nimrod membangun kota Niniwe, Rehobotir, Kalah, dan Resen. Resen adalah kota antara Niniwe dan Kalah, kota besar. Misraim ayah orang Luding, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, dan Kaftorim, orang Filistin berasal dari Kasluhim. Kanaan ayah Sidon, Sidon anak pertama Kanaan. Kanaan juga ayah orang Het. Dan Kanaan ayah orang Yebusi, Amori, Girgasi, Hewi, Arki, Sini, Arwadi, Semari, dan Hamati. Keluarga Kanaan tersebar ke berbagai bagian dunia. Tanah tempat orang Kanaan tinggal mulai dari Sidon terus sepanjang pantai ke Gerar, dan dari Gaza sampai ke timur sejauh Sodom dan Gomorrah, dan dari Atma dan Zebuim sampai ke utara sejauh Lhasa. Semua orang itu keturunan Ham, sesuai dengan keluarga, bahasa, negeri, dan bangsanya. Keturunan Sem Sem ialah saudara tertua Yafet. Seorang dari keturunan Sem ialah Eber, ayah semua orang Ibrani. Anak Sem, Elam, Ashur, Arpahsat, Lud, dan Aram. Anak Aram, Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpahsat, Ayah Shelah, Ayah Eber. Eber ayah dari dua anak. Satu bernama Pelek. Ia memberi nama itu karena bumi telah terbelah pada masa hidupnya. Anak yang lain bernama Yoktan. Yoktan Ayah Al-Modad, Selef, Hazarmawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Obal, Abimail, Shebah, Ofir, Hawilah, dan Yobab. Semua orang itu anak Yoktan. Mereka hidup di daerah antara Mesa dan Pegunungan di Timur. Mesa berbatasan dengan negeri Sefar. Itulah keluarga Sem, sesuai dengan keluarga, bahasa, negeri, dan bangsanya. Itulah daftar keluarga dari anak-anak Nuh, menurut bangsa mereka. Dari keluarga-keluarga itulah, berasal semua orang yang berserat di seluruh bumi setelah air bah. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.